selamat datang di pertama ke setuju.com channel salam maksimanya jadi ini adalah video berseri yaitu perbandingan antara Honda Vario 160 yang kini mendapatkan lawan sepadan yaitu Yamaha Lex Lexi LX155 dan pembukanya adalah kita bahas mesin dulu jadi Honda Vario dan Yamaha Lexi LX ini menarik untuk dipertandingkan secara data jadi Honda Vario kan menggunakan mesin ISP plus sedangkan Yamaha Lexi LX menggunakan mesin Blue Core VVA seperti ini wujudnya dan yang pertama Honda Vario 160 mengusung mesin ISP plus 156,9 CC SOHC empat clip polos rumah sekolah ya karena Yamaha Lexi LX menggunakan mesin Blue Core 155,09 CC SOHC empat clip VVA alias menggunakan variabel valve actuation beda ya untuk sistem katup innya meskipun sama-sama empat clip tapi yang Yamaha pakai VVA kalau di Honda namanya VTEC tapi tidak disematkan di Honda Vario 160 jadi yang Vario polos untuk SOHC 4 labnya sedangkan kalau Yamaha Lexi LX itu ada VVA praktis ada dua loop-in untuk camshaft loop-in rendah dan loop-in tinggi ini efeknya Mas nah ini jadi Honda Vario 160 memiliki kubikasi mesin lebih besar 1,81 CC ketimbang Yamaha Lexi untuk sistem pendinginan mesin sama ya kedua motor ini yaitu liquid coolant dan injeksi bahan bakar oke lanjut mengenai data bur dan struk atau langkah piston dan diameter piston jadi untuk Honda Vario burnya atau diameter pistonnya di 60 mm sedangkan langkah pistonnya atau struk di 55,5 mm sedangkan untuk Yamaha Lexi LX155 menggunakan bur 58 mm dan struk 58,7 mm untuk konfigurasi Honda Vario saya menyebutnya adalah over square ini adalah bahasa internasional sedangkan untuk Yamaha Lexi kita sebut saja square tapi cenderung over stroke lanjut untuk rasio kompresi statis Honda Vario 160 di 12 banding 1 sedangkan untuk Yamaha Lexi XL XD 11,6 banding 1 rasio kompresi statisnya jadi ini kedua motor yang tampil kali ini enaklah pakai pertama 92 paling tidak ronnya ya mau pakai cell boleh mau pakai vivo boleh mau pakai apalagi ya mobile mobil mobil indostation boleh mau pakai apa pokoknya bebas yang penting kalau saya round 92 sesuaikan dengan yang ada di tempat sekitar kita ya nggak perlu memasakkan diri misalkan di Jogja mimpi pakai cell mimpi aja lanjut untuk data yang panas ya ini yang dipertandingkan jadi untuk klaim power puncak ternyata Honda Vario 160 dan Yamaha Lexi LX155 itu sama di 15,15 horsepower bedanya adalah untuk Yamaha Lexi LX power sebesar ini 15,15 horsepower diraih di 500 RPM lebih rendah daripada Honda Vario 160 yaitu di 8000 RPM untuk peak power atau power puncak segas tentu turun karena power puncaknya di 8000 RPM kalau Yamaha Lexi sedangkan kalau Vario kan lebih tinggi ya putaran mesinnya lanjut untuk torsinya yaitu Honda Vario 160 klaim torsi puncak di mesin ini tembus 13,8 Nm pada 7000 RPM dan Lexi LX155 lebih besar di 14,2 Nm pada 6500 RPM ini artinya torsi Yamaha Lexi LX155 lebih besar 0,4 Nm daripada Honda Vario 160 juga putaran mesinnya 500 RPM lebih rendah daripada Honda Vario 160 secara data jelas Yamaha Lexi ini bisa dibilang lebih unggul baik power dan juga torsi ketimbang Honda Vario 160 terlebih di putaran mesin yang lebih bawah lebih rendah hasilnya tentu untuk mengejar berakselerasi dan juga top speed kemungkinan besar akan lebih cepat si Yamaha Lexi LX155 tapi ingat ini by data kita tidak tahu realita di lapangan dan juga bagaimana racikan kirian atau CVT nya karena itu pengaruhnya besar dan kita tunggu saja ya siapa tahu sudah ada yang ngetes yang jelas pertama X7.com tidak akan mengetes seperti ini karena tidak punya Honda Vario maupun Yamaha Lexi yang pertama dan yang kedua saya tidak punya yang namanya race logic alat untuk mengukur kinerja akselerasi maupun top speed kendaraan by GPS ya ini bukan via speedo ataupun via feeling ini harus pakai data exact data real supaya bisa dipertanggungjawabkan dan itu dia video seri pertama lanjut ke video seri berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya salam dari petamax7.com salam maksimalnya ayo bisa pilih mana nih eh jangan cuma pilih beli dong sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax